Memasuki tahun politik dan mendekati masa kampanye dalam rangka menyambut pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Sekretariat DPRD Bengkulu Selatan menegaskan tetap akan bersikap netral sesuai dengan tupok si Sekretariat. Selain menegaskan dan menyatakan sikap netral, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan juga memastikan pihaknya tidak akan terlibat dalam politik praktis. Dikatakan oleh Niko Dwi Payana, selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, tupok si Sekretariat merupakan bagian dari pelayanan kelembagaan DPRD Bengkulu Selatan. Ini serasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi bajatin. Jadi tugas-tugas ke Dewana tetap kita lakukan fasilitasi, tapi karena ini akan tetap menghindari yang namanya politik praktis. Ketika nanti ada penjadal lengkapannya, dari kami sebagai pegawai, sebagai ASN, pada posisnya. Sementara itu di Kabupaten Lebong, 65 pejabat sementara Kepala Desa di Kabupaten dituntut untuk menjaga netralitas. Hal ini lantaran seluruh PJS Kades merupakan ASN yang secara aturan harus menjaga netralitas pada pemilu nantinya. Ditegaskan Sekda Lebong Musarani Abidin, pihaknya akan mendata keluarga PJS Kepala Desa yang ikut menjadi calon legislatif di tahun 2024 mendatang. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi PMK Pelebong, lantaran dikhawatirkan adanya kepentingan politik PJS Kades pada pemilu 2024 mendatang. Ini juga berlaku untuk pejabat ESLON 4, 3, dan ESLON 2. Karena ASN sebagai penggerak utama birokrasi dituntut untuk dapat bersikap netral pada pemilihan legislatif 2024. Evaluasi para PJS itu, para ESLON 3, ESLON 2, dan ESLON 4. Saya akan mengevaluasi segera mungkin, khususnya PJS. PJS ini karena dia berada di tengah-tengah masyarakat langsung, maka saya sudah meminta Caman menginventaris siapa PJS Kades yang keluarganya ikut di dalam pelaksanaan Pilek ini.